yo 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 ketemu gue lagi di kita property indonesia channel youtube terkeren di indonesia bakal ngebahas tentang sales penjualan apapun itu tentang dunia property oke kali ini gue mau bahas tentang sales proses check this out sales proses ntar gue minum dulu mantap oke banyak sales yang tidak mau berproses banyak orang yang mau jadi sales karena untuk sebuah pengalaman cari uang atau benar-benar ya menggapai sebuah mimpinya atau menjadi sales kaya atau menjadi orang yang kaya orang yang banyak duitnya segala macem bisa kita gapai melalui dunia sales oke terutama gue bicara tentang sales property komisi sales property itu bisa antara 0,5% 1% bahkan sampai 3% sekalipun seorang sales bisa mendapatkan itu dari harga jual artinya tidak mustahil bagi mereka yang berkecibung di dunia sales itu per bulannya bisa mendapatkan puluhan juta rupiah bahkan sampai ratusan juta rupiah biasanya sales itu memiliki target target penjualan berapa dia harus jualan dalam setiap bulannya ada target yang ditentukan oleh perusahaan itu 4 lah 8 lah per bulan unit atau ada juga bahkan yang sampai ya puluhan unit di posisi level-level terentu misalnya supervisor lah atau sales manager lah biasanya targetnya lebih tinggi banyak yang mengelur tentang pak bagaimana nih jualan saya kok cuma segini-segini aja atau saya tidak berkembang atau saya tidak mendapatkan sesuai komisi yang sesuai yang diharapkan oleh sales tersebut untuk memperoleh mimpinya dia tersebut banyak yang bertanya seperti itu pertanyaannya adalah apakah teman-teman sales sudah melakukan proses sales karena begini untuk mencapai sesuatu tujuan untuk mencapai sesuatu akhir yang maksimal kita semua di dunia ini harus berproses oke orang tidur pun harus berproses ya cuci kaki dulu sikat gigi dulu baru tidur orang mau makan pun berproses ya dia harus cuci tangan dulu biar gak sakit perut ada beberapa sales yang ah ternyata saya bisa kok jualan sekian segala prosesnya ya ya saya jualan dengan dengan adanya dengan begini adanya saya bisa jualan banyak segala macam itu bisa saja tapi kemungkinannya sangat sangat kecil perbandingannya pun sangat-sangat kecil dan itu bahaya nah apalagi untuk para-para leader yang memiliki sales-sales yang bertipikal bos gak usah suruh-suruh gue apa kayak begini-beginilah begitulah yang pasti gue jualan deh ya tapi itu berbahaya karena berbahaya oleh bagi para leader itu kita sebagai leader tidak bisa mengukur kemampuan sales tersebut untuk mengukur sales tersebut kandar sales tersebut dalam mencapai sebuah target sales setiap sales harus melakukan proses itulah karena kenapa setiap sales harus melakukan proses dari proses setiap harinya dia ngapain ya yang kita tahu adalah proses sales kegiatan-kegiatan penjualan seperti pameran flyering canvassing atau bahkan internet sekalipun beriklan di media-media iklan atau media sosial itu semua harus dilakukan pertama berapa kali kita flyering dalam seminggu misal di hari pertama kita melakukan flyering flyeringnya tempatnya dimana atau canvassing kita door to door atau keperusahaan-keperusahaan menawarkan sebuah produk menawarkan tujuan kita untuk presentasi agar akhirnya kita bisa berpresentasi di sebuah perusahaan atau kita beriklan berapa kali berapa kali dalam sehari kita beriklan ya di OLX kah rumah dijual kah rumah123.com kah atau media-media promosi lainnya media-media iklan lainnya berapa kali kita dalam sehari melakukan itu nah tujuannya dari hasil dari segala proses itu yang kita bisa ukur adalah dari apa yang kita lakukan setiap harinya berapa kali kita ketemu orang di setiap harinya dan berapa kali kita dapat nomor telepon orang nah tujuannya adalah ke situ bisa jadi ada beberapa sales yang ya pak saya dalam satu hari saya bisa mendapatkan 10 dari mana 10 itu apakah benar-benar benar-benar nomor telepon yang didapatkan itu dari hasil dia pameran kah hasil dia dari flying kah atau dari canvassing kah nah itu yang harus diukur oleh para leadernya jadi ketika seorang sales mengeluhkan kenapa penjualan saya tidak yang diharapkan yang diharapkan oleh dirinya dan diharapkan oleh perusahaan nah seorang leader bisa mengukurnya dari situ berapa kali dia melakukan flyering dalam seminggu berapa kali dia melakukan canvassing berapa kali dia beriklan dalam setiap harinya apakah pameran seorang sales dilakukan dengan tekun dengan rajin dengan benar bagaimana dia cara menghadapi customer dengan benar nah itu yang perlu kita lakukan target seorang sales adalah memiliki tamu yang diundang untuk datang ke lokasi berapa tamu yang bisa diundang ke lokasi oke misalnya dalam sabdu minggu kita harus mengundang minimal 5 customer artinya dalam seminggu berapa hot prospect berapa database yang harus kita dapatkan oke kita anggap dalam sehari kita bisa dapat 10 database dari 10 database itu akan ada 3 hot prospect dalam satu minggu artinya akan ada 3 dikali 5 karena saya hitung dari Senin sampai Jumat artinya ada 15 hot prospect hot prospect dari 15 hot prospect belum tentu semuanya bisa datang untuk tinjau lokasi untuk datang ke lokasi yang kita undang oke anggap saya dari 15 yang datang 4 sampai 5 rasionya seperti itu ya artinya kalau target teman-teman 1 minggu itu closing 2 harus ada minimal minimalnya 4 tamu yang datang pada hari Sabtu minggu karena prosentasinya rasionya dari 5 yang datang itu 50% nya akan menjadi closing karena calon customer yang sudah datang ke lokasi yang mau diundang oleh teman sales itu kemungkinannya besar untuk closing 50% nah sementara dari database yang kita dapat di setiap kita pameran atau di setiap kita kanvasing itu dari 10 database 1 sampai 3 itu bisa dikatakan hot prospect kalau dari 10 database tidak ada hot prospect nah ini harus digali lagi dalam setiap kita berkunjung atau dalam setiap kita bertemu bagaimana kita menerapkan atau mempraktekan pendekatan kita kepada customer itu harus digali lagi ya kalau itunya sudah bagus pendekatan kita kepada customer sudah bagus secara eksekusi kita sudah bagus secara kita presentasi sudah bagus penampilan kita sudah wangi sudah rapi ya maksimal rasionya dari 10 yang kita temui dari 10 yang kita kunjungi itu 3 hot ya dari yang hot itu dalam memahami kita melakukan pekerjaan ini secara terus menerus stabil itu belum mungkin juga semuanya datang ya ada yang pura-pura hot ada yang hotnya setengah-setengah atau ada juga hotnya yang mikir-mikir saya pikirkan saya bicarakan ke istri saya dululah atau saya bicarakan kepada suami saya dululah bisa seperti itu makanya dari 15 ini ada kemungkinan sepertiganya itu bisa datang ke lokasi berarti kalau teman-teman sales dalam Senin sampai hari Jumat bisa mendapatkan 15 hot prospect itu kemungkinannya paling besar adalah 5 tamu yang benar-benar datang dari 5 tamu itu ya 50 persennya lah 2 atau 3 orang yang benar-benar mau beli dan menjadi closing balik lagi pada saat menggoro customer apakah teman-teman sales sudah benar melakukannya ya jadi semuanya berkesinambungan dalam seminggu kita mau closing 2 unit artinya kita harus punya minimal per hari sebuah database dan hasilnya mengakhirkan minimal 3 hot prospect dari 3 hot prospect ini per hari yang minimal itu 4 tamu datang ke lokasi sampai akhirnya yang menjadi closing adalah 2 hasilnya seperti itu jadi jangan bertanya lagi kenapa closing saya kurang closing saya masih buruk penjualan saya belum meningkat jawabannya adalah bagaimana teman-teman melakukan proses ini ya jika prosesnya sudah dilakukan dengan baik untuk target perbulan 4 unit itu sudah sangat tidak mustahil pasti teman-teman bisa jadi jadi buat teman-teman sales jangan pernah takut dan harus berani mencoba untuk melakukan sebuah proses karena dalam hidup ini semua harus dilalui dunia itu adalah sebuah proses proses itu harus kita lalui tidak ada yang instan so come on sales lalui proses berproses lah pembelajaran itu sangat penting belajar dan belajar karena ini manusia kita ini adalah manusia yang pasti tempatnya salah tempatnya belajar jadi teruslah belajar teruslah berkembang dan lakukan proses itu ya dan yang namanya hasil tidak akan pernah membohongi sebuah proses yang sudah dilakukan teman-teman setidaknya saya coba mengingatkan untuk teman-teman sales agar melakukan sebuah proses jadi jangan hanya menunggu hasil tapi kita tidak melakukan apa-apa itu akan nothing tidak akan ada hasilnya so lakukan proses dapatkan hasilnya ok jangan lupa subscribe like and share this channel itu yang buat gue semangat terus sharing-sharing mengenai dunia sales dan dunia property ke teman-teman semua thank you support-nya sampai ketemu lagi di channel kita proper Indonesia cayo terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih